Real Estate Indonesia, REI, akan memasuki usia 46 tahun. MNC Group melalui MNC Media menjalin kerjasama dengan organisasi perusahaan itu untuk mendorong kemajuan sektor properti tanah air. Bisnis properti di Indonesia terus meningkat. Pembangunan di sektor ini juga menjadi agenda prioritas pemerintah. Tak bisa dibungkiri, keberadaan bisnis properti itu ditopang oleh perusahaan-perusahaan properti yang tergabung dalam Real Estate Indonesia atau REI. Bersama REI, MNC Group turut mendukung kemajuan industri properti tanah air. MNC Group akan menyiarkan secara langsung perayaan ulang tahun ke-46 organisasi perusahaan properti itu. Kerjasama itu ditanda tangani pengurus REI dan Direktur Pemerintahan MNC Group, Arya Sinulingga, dan disaksikan oleh Chairman MNC Group, Harita Nusinibyo. Di MNC Tower, Jakarta, Kamis Pagi. Poin kerjasama meliputi penayangan siaran langsung hood REI ke-46 dan pemberitaan ragam perkembangan industri properti di tanah air melalui jaringan televisi MNC Media, yaitu INews TV, RCTI, MNC TV, dan GTV. Saya berharap tentunya ini awal yang baik dan saya melihat REI ini kan strategis sekali sebetulnya. REI ini jangan dilihat sebagai wadah daripada pengembang, tapi sebetulnya multiplier-nya itu sangat besar sekali. Jadi harus didorong karena kalau industri properti itu berkembang, dampaknya itu kebanyak pihak semen, kemudian tukang, keramik, dan lain sebagainya. Itu berapa banyak industri yang mungkin akan kena dampak secara positif. Jadi kita harus bantu MNC sebagai perusahaan media akan memposisikan bersinergi dengan REI, bagaimana REI bisa lebih maju lagi. REI ini kan organisasi masyarakat ya, swasta, yang ingin berkiprah, berkarya untuk negeri ini. Banyak program pemerintah yang positif ya, seperti program siswa rumah. Itu saya kira kita harus dorong ya, dan REI sudah bekerja begitu banyak ya untuk program ini membantu pemerintah. Dan tentu saja kalau ini bisa dimediakan secara nasional ataupun dunia, saya kira ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Pembangunan sektor properti memerlukan sinergi antara media, perusahaan properti, dan pemerintah. Tim Liputan AI News melaporkan.